Nilai investasi di kota Banjarbaru pada triwulan pertambahan 2024 realisasinya menunjukkan angka peningkatan bahkan melampaui target mencapai 75,78 persen. Pencapaian investasi di Banjarbaru ini melebih target yang telah ditetapkan di tahun 2024 sebesar Rp270 miliar, menurut Kepala Lindas Peranaman Modal dan Perizinan Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto. Berdasarkan data pertumbuhan investasi ada di wilayah kota Banjarbaru di triwulan pertama menunjukkan angka peningkatan mencapai Rp204.625.000.000. Angka pertumbuhan investasi ini jauh melampaui target yang dipatok pemerintah kota Banjarbaru di tahun 2024 hanya sebesar Rp270 miliar. Realisasi nilai investasi di Banjarbaru pada triwulan pertama PMA paling mendominasi sebesar Rp138.817 juta lebih dan PMDN sebesar Rp65.807 juta lebih. Target yang ditetapkan untuk DPMBTS, PIT ditarget yang setelah Rp270 miliar di tahun 2024 ini. Sampai dengan triwulan pertama itu kita sudah tercapai kurang lebih Rp204.6 miliar. Dari Rp204.6 miliar itu paling banyak didominasi oleh penanah modal asing yaitu sekitar Rp9.254 juta USD. Itu kalau kita rupiahkan kursusnya 15.000 itu kurang lebih sekitar 138,8 miliar lebih. Nah baru kedua adalah PMDN. Nah PMDN ini menyumbang sekitar kurang lebih 65,8 miliar lebih. Ini hal-hal yang mempengaruhi itu karena kita sudah melewati pandemi COVID-19, kemudian Banjabaru diterpengaruhi di Ibu Kota Provinsi itu sangat cukup mempengaruhi karena berpindahnya aparat pemerintah provinsi ke Banjabaru, kemudian bertahap koda juga pindah ke Banjabaru, mungkin nanti instansi setelahnya akan berpindah ke Banjabaru. Jadi iklim politik dan keamanan serta ekonomi di Banjabaru juga mempengaruhi karena kita sangat stabil, jarang ada kerusuhan maupun ada di modem. Karena terbukti dengan adanya pilek dan juga pilpres yang sangat kondusif. Baik PMA maupun PMDN itu memang sektor yang sangat diminati adalah transportasi gudang dan telemunikasi. Nah ini yang paling tinggi. Contohnya untuk PMA itu kurang lebih sekitar 7,3 juta dolar, US dolar. Nah kalau untuk PMDN itu sekitar kurang lebih 20 miliar lebih itu bergerak juga di transfer gudang dan telemunikasi. Guna memacu investasi baik PMA atau PMDN dari investor, pemerintah kota Banjabaru memberi fasilitas perizinan yang mudah bagi investor dengan menyediakan mal pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini guna memudahkan masyarakat untuk mengurus perizina secara terpadu cepat dan tanpa dipungut biaya atau gratis. Suhar dari Duta TV Banjarbaru Terima kasih telah menonton!